Yeay yeay, tadi kita sudah bahas Destricable Meet 3, sekarang kita bahas film Indonesia, keren. Berbau kopi. Jadi kalian kalau nonton film Filosofi Kopi 2, satu tiket itu, kalau kalian beli satu tiket, kalian bisa menyumbangkan satu benih kopi kepada para petani kopi di Indonesia. Oh, iya. Promonya gitu ya? Yoi, gitu dong. Satu benih ya? Satu benih. Satu benih. Dan film Filosofi Kedua ini kan sequel ya, tapi berbeda. Jadi judulnya ditambahin Ben dan Jody. Jadi jangan pernah lupa, lu kalau mau nonton ini Filosofi Kopi 2, Ben dan Jody gitu. Jadi karena apa yang berubah, maksudnya bukan berubah juga sih, kan ini kan lanjutan di film pertama. Dimana film pertama ada... Pengen membangun kedai kopi, dan akhirnya ada beberapa masalah, tapi akhirnya mereka tuh punya kombi. Dia jadi keliling Indonesia punya kombi, jualan kopi gitu kan. Tapi di sini, masalahnya lebih ribet dari itu. Masalah personal gitu ya. Personal banget gitu. Aduh, jadi si Ben dan Jody, si Ciko Jodiko dan Rio Dewanto ini, kan sudah apa ya? Sudah ke Lampung, Sumatera, Kalimantan, untuk dia tuh jualan kopi tapi pakai kombi gitu kan. Jadi dia mali sama temen-temennya yang mereka bertiga atau berlima gitu kan. Dan ternyata ada timbul masalah gitu. Ada masalah kalau masing-masing dari mereka, kecuali Ben dan Jody tuh kayak punya mimpi sendiri gitu loh. Oh, yang si ini pengennya kayak gini? Nah yang pertama itu masalah si cewek, aduh gue lupa namanya. Yang mana nih? Dia ternyata hamil. Dari? Ya dari suaminya lah maksudnya. Gue kira dari Ben atau Jody? Bukan, lu set. Film apaan lu? Makanya gue mikir. Jadi Ben dan Jody punya temen nih, ada berapa sih mereka berdua cowok lagi sama dua cewek kan? Eh satu cewek. Terus satunya itu tuh, cewek tuh keluar gitu. Maksudnya karena dia hamil, gue mau sama keluarga oke. Eh suami gue. Ternyata dua temennya lagi punya masalah juga. Ya mimpi mereka tuh bukan kayak gitu gitu. Mimpi mereka nggak mau muter-muter terus kayak kombi. Nah disitu lah awal permasalahan dari Filosofi Kopi ini. Sebelum kita mau lebih panjang, kita mau lihat dulu. Ini dia trailer dan juga liputan gala premiernya. Wah ini dia. Terima kasih minu atas. Dan juga. How I'm longing for the day Yes, I'm single Oh, we want to mingle And my friends are on the way You got that good good vibe I want to spend some time Party with you Oh, wow I got that good Ga sengaja ketemu Chino sama juga Ga sengaja nih ketemu Ben sama Jody Thank you Ga sengaja ketemu mereka Di pesawat Hampir telat gara-gara mereka Akhirnya jadi ngobrol Dari situ, ya sebelumnya udah kenal sih Tapi kayak cuma Ya ngobrol kayak Ya, hai gimana, apa kabar? Gitu-gitu Jadi ga pernah intens kayak Selama 6 jam dari pesawat Jakarta ke Jepang Terus 6 jam tuh mulai ngobrol Terus gitu, terus akhirnya Ya udah dari situ Di Jepang sempet kita dinner Pergi apa segala macem Ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol Pulang-pulang Mereka no fun gitu Kayak eh Ketemuan dong Dimana di film pop Di film pop Lawai gitu Amangga juga Sekalignya Ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol Ternyata, oke pas nih Pas apa? Seno getara Kita mau bikin film pop 2 What? Jadi gua baru-baru mau casting? Iya Oke Filosofi pop 2 Filosofi pop 2 Kedua ini Ceritanya tentang Persahabatan Khususnya disini Persahabatan antara Ben dan Jodi Yang kita udah lihat Di film pertamanya Perkembangannya seperti apa Dan Kita ketemu lagi Di perjalanan mereka Beberapa tahun Sesudah film pertama Untuk melihat Perkembangan Sahabat sejati Itu kayak gimana gitu Dan Di Filosofi pop 2 ini Ada dua karakter baru Karakter saya disini Sebagai Brie Brie adalah seorang barista Dari Melbourne Dia balik ke Jakarta Untuk Gabung Untuk menjadi barista Di Jakarta Tapi memiliki latar belakang Yang Sebenernya ada Ada koneksinya Dengan menjadi barista Tapi mungkin pada awalnya Gak keliatan Semoga Film Filosofi Kopi ini Bisa menginspirasikan Masyarakat Indonesia Untuk Semangat Peduli Dengan lingkungan hidup kita Karena disini kita membahas Kopi Dan kita membahas Betapa pentingnya Kopi itu Untuk culture kita Untuk budaya Indonesia Dan Betapa susahnya Itu satu biji kopi Dari dia ditanam Sampai dia menjadi Satu cangir kopi Jadi semoga Semakin banyak orang Mengapresiasi Kopi Indonesia Petani kita Dan melestarikan Lingkungan hidup kita Yang luar biasa Secara kebetulan Jadi karena kebetulan Talent koordinator di V-Cinema Pictures itu Temanku Pelian Terus Dan dia baru tahu Kalau aku di 420 Jadi dia sering dengar Saya bilang Wih Bajingan kamu Ternyata kamu yang nyanyiin 420 Dan kebetulan Dan kebetulan Mas Angga juga sering dengarin 420 Akhirnya aku diundang ke kantornya mereka Di Cinema Pictures Akhirnya udah Rih Aku tenang dijadiin soundtrack ya Terus Habis itu Boleh gak satu lagu lagi dibikin Buat original soundtracknya Akhirnya kebetulan Lagunya udah disiapin Cuman memang waktu itu Kita belum tahu lah Si Phil Cop yang kedua ini Kan kita gak tahu nih Ceritain tentang apa Pas Pas Angga ceritain Ternyata sama ya Nuh Terus Ya udah berjodoh lah Akhirnya Aduh aku mix feelings Kak Bagus banget Kalo lu mau cari komedi ada Kalo lu mau cari sedih-sedih ada Mau cari hubungan cinta keluarga juga ada Persahabatan Endingnya persahabatan Campur aduk semuanya Dia mix feelings Intinya bagus di tempan ya Ceritanya Keren banget Untuk actingnya Ben Jody Terus ada Tara Ada Bri Itu semuanya dapet Feelnya dapet sih Dan ceritanya Seru Seru banget Jadi Itu dia Filosofi Kopi 2 ya Jadi Gimana? Masih Masih Oh iya Oh iya Awal dulu kalo Ben Jody ini Keling Indonesia Untuk membaikan kopi-kopi terbaik gitu kan Iya Dan tapi ternyata Salah satu kru dari mereka Bahkan hampir semua kru Bahkan semua kru dari mereka tuh Gua tuh punya mimpi lain bos Gua ga mau keliling-keliling dunia terus Eh dunia Gua mau keliling ke Indonesia terus bos Untuk beli kopi Kalo ini mimpi kalian berdua Ini bukan mimpi gue bos Oke mereka Cabut kan Mereka Disitulah Maksudnya Mereka berdua Kan ga bisa juga dong Kerja Apalagi Masing-masing mereka ini Punya Si Jody Si Ben Itu tuh barista banget kan Sedangkan si Jody ini kan Cuan Pokoknya Untung terus Pokoknya maunya untung terus gitu kan Dan Kadang-kadang tuh mereka berdua tuh punya Apa ya Filosofi berbeda lagi Oh Kadang-kadang si Ben kalo mau ngasih Eh Jody kalo mau ngasih Apa namanya Kan karena Kru nya udah ga ada yang bantuin Dia kasih kru baru nih Nah si Ciko tuh ga pernah mau Dapet kru Tapi bukan dari dia sendiri gitu loh Oh bukan dari Mili ya Jadi masing-masing tuh punya filosofi berbeda Sesediri kan Jadi akhirnya Mereka Maksudnya Ya udahlah kadai gue mungkin Ya Gua ga mau lagi memuter-muter Tapi akhirnya gue pulang ke Jakarta Jakarta Mau buka lagi kedai Jakarta Buka kedai Oh yang satu pengennya keliling Yang satu pengennya buka kedai Tapi akhirnya Mereka fix lah Akhirnya pulang Tapi Kan kedai sebelumnya itu Yang di film pertama itu ceritanya tuh dikontrakin kan ke orang Dan itu kalo dia mau ngambil lagi tuh butuh uang banyak Akhirnya tiba-tiba muncul lah Disini sosok Luna Maya Wah disini Luna Maya juga Maksudnya disini sebagai dia tuh Orang yang Suka kopi juga Tapi ga terlalu-terlalu maniak banget sama kopi Namun akhirnya dia bantuin nih si Ben dan Jody Untuk buka kedai kopi lagi Buka kedai ya Jadi dia tuh membantu dari sisi tuh Kayak sebagai finansialnya gitu Dia bantulah gitu Tapi balik lagi guys Maksudnya masing-masing mereka tuh juga punya apa ya Masalah Masalah juga ternyata Wah Jadi Ben dan Jody Dan si tambah lagi si Luna Maya Ada lagi si cinta-cintanya kan Kalo gara-gara cewek kan kadang-kadang kan Cinta segitiga nih Oh engga 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 Tapi ya begitulah Jadi Ada lagi ternyata muncul lagi disini sosok Barista baru Nadine Alexandra Yang dimana dia tuh Dibilang untuk membantu kedai kopi Tapi balik lagi kalo si Eh Jody itu Ciko apa Ben sih Gue lupa deh Nah itu gue masih ketukar nih Mana Ciko Mana Ben 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 Mana Ben, mana Jody Ben Ben tuh kan tadi gue bilangnya Gak mau ada barista lain Kalo bukan dari dia Ternyata Jody tuh Ini tuh barista jago gitu Jadi Maksudnya punya masalah lain gitu Ada lagi cerita masalah kalo Si Ben ini tuh kan punya Punya Apa Ayah gitu kan Dan itu ayah juga Bermasalah gitu Jadi masing-masing balik lagi ke personal gitu Banyak masalah gitu Oke kita juga ada beberapa fakta dari film ini Yang pertama Film Filosofi Kopi 2 Ben & Jody diangkat dari 2 karakter dalam cerita pendek Filosofi Kopi Karya Dilistari Merupakan sequel dari Filosofi Kopi Yang pertama tahun 2012 Ada yang cukup unik dalam penggalian ide cerita Filosofi 2 Yakni ide dasar cerita film ini Dilombakan dan akhirnya dimenangkan oleh Christian Armanteo Dan Frisia Aswarini Dua pemenang kompetisi Hashtag ngericik Iya jadi Dia tuh ngebuat apa ya Ngebuat kayak Scriptnya Atau apa Sayembara Untuk siapa nih yang bisa bantuin ide ceritanya Oh iya Dan ada 2 pemenang itu Untuk bantuin cerita film ini Dari cerita pendek Mau minta dikembangin Iya Mereka yang menang Dan kesuksesan yang diraih Filosofi Kopi 2 ini Eh Filosofi Kopi Yang memotor Jadi Karena suksesnya film Filosofi pertama ini Jadi Anggau Dewi Masa Songko Sudah dari Filosofi Kopi dan Jenny Yusuf Sang penulis skenario nya Untuk melanjutkan mengharap sequelnya Jadi karena sukses Dia Buat sequel lagi Gitu Gue demen banget tuh sama Anggau Dewi Masa Songko Iya wah itu Itu keren banget Gila orang Gue merasa tuh dia kayak Robin Wright nya Indonesia Bener Gue foto dong sama dia kemana pas liputan Yang ini Apa? Anggau Dewi Masa Songko Gila keren banget Gue yang liputan loh guys Hahaha Nah berikutnya Jika dalam Filosofi Kopi terdapat Julie Estelle Sebagai pemeran wanita utamanya Maka dalam Filosofi Kopi 2 Ben dan Jody Terdapat 2 karakter baru yang hadir Mereka adalah Lunar Maya Dan Putri Indonesia 2010 Nadine Alexandra Yang akan berperan sebagai Tara dan Bri Oh si Bri Tara Tuna Maya Bri itu si Nadine Alexandra Jadi Bri itu barista baru Gitu Terus film yang juga akan mengambil beberapa kota besar Indonesia Seperti Jakarta Bali, Jogja, Makassar dan Toraja Jadi lokasi-lokasi itu dipilih bukan tanpa pertimbangan Misalnya saat saja Toraja yang dipilih karena merupakan daerah penghasil kopi terbaik di Indonesia Bahkan di dunia Sementara kota lainnya dipilih karena permintaan terhadap kopinya yang ternyata besar Itu ya Jadi Ini rekomen banget buat kalian nonton film Indonesia yang bagus Pengembilan gambar juga kece Keren banget pokoknya Ceritanya Oke Kita mau rating dulu di film ini Gue belum nonton sih Sekarang gue nonton gue Sekalian liputan kemarin sekalian nonton ya Yoi dong Aneh 4,5 lah 4,5 Bener gak ini? Bener-bener 4,5 dari 5 loh Kenapa setengahnya lagi nggak Selain karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Setengahnya lagi adalah kadang itu Tiap orang kan punya ekspetasi berbeda gitu kan Dari setiap film yang ditonton gitu Tapi Akhir dari film ini gak sesuai sama ekspetasi gue gitu Tapi gue yakin orang lain juga pasti beda sama gue Karena ceritanya ini kan filosofi banget Filosofi banget filmnya Terus Ya begitulah pokoknya ditonton aja Kalo gue sih pas setengah Setengah lagi gue Karena gak sesuai ekspetasi sedikit aja sama Kalo gue dari trailer Karena belum nonton Udah ekspetasi gue udah kasih 5 sih Nonton dulu makanya Walaupun gue nonton Oke Bistik kita akan bahas film coming soon Yang sepertinya akan tiba di besok pasangan kalian Maka jangan kalian menutup di Movie Freak Kalo gue